Milisi di jalur Gaza telah menembakkan lebih dari 3.200 roket ke wilayah Israel selama sepekan terakhir. Sebagian besar dari roket yang ditembakkan tersebut adalah roket jarak pendek varian Kassam dengan jangkauan sekitar 9 km. Melansir New York Post, roket ini diproduksi secara lokal dan dinamai sesuai sayap militer Hamas, Izedin Al-Kassam. Harga setiap pucuk roket Kassam diperkirakan antara 300 dolar Amerika Serikat atau setara 4,2 juta hingga 800 dolar Amerika Serikat atau 11,4 juta rupiah. Menurut New York Post, bilisi Hamas dan Islamik Jihad di jalur Gaza memproduksi roket Kassam berdasarkan pengetahuan dari Iran. Roket tersebut diproduksi dari bahan-bahan bekas yang tersedia seperti pipa bekas atau komponen persenjataan yang tak meledak. New York Post menambahkan kinerja roket ini cukup buruk, pasalnya roket ini memiliki lintasan yang tidak dapat diprediksi dan kerap sering gagal melewati perbatasan. Oleh sebab itu, roket ini disebut-sebut bukan merupakan tandingan yang sepadan bagi sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel yang memiliki tingkat pencegatan sekitar 90 persen. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa Iron Dome kewalahan ketika harus menangkis roket-roket Hamas yang ditembakkan secara sporadis dalam waktu bersamaan. Menurut pemerhati militer yang berbasis di Rusia, taktik Hamas ini sebenarnya cukup sederhana, yakni membombardir dengan kemampuan melebihi kapasitas Iron Dome. Jika Iron Dome dapat menangkis satu rudal, maka Hamas saat itu meluncurkan lima rudal sekaligus. Sehingga satu rudal bisa dicegat, sementara empat rudal lainnya kemungkinan masuk mencapai sasaran. Maka tak heran jika pada Sabtu kemarin Hamas meluncurkan ribuan rudal sekaligus ke wilayah Israel.